Untuk menyelesaikan soal berikut ini perlu diingat sifat-sifat dari trigonometri seperti berikut ini. Dan untuk sin x sama dengan sin alpha maka nilai x sama dengan alpha plus k kali 360 derajat atau x sama dengan 180 derajat min alpha plus k kali 360 derajat. Dan juga jika cos x sama dengan cos alpha maka x sama dengan alpha plus k kali 360 derajat atau x sama dengan min alpha plus k kali 360 derajat. Diketahui dalam soal berikut ini persamaan trigonometrinya yaitu sin 3x minus sin x sama dengan sin 2x. Maka berdasarkan sifat yang kita tulis di atas diperoleh 2 cos 3x plus x per 2 yaitu 2x lalu sin 3x minus x per 2 yaitu sin x sama dengan 2 sin x cos x. Diperoleh 2 cos 2x sin x min 2 sin x cos x sama dengan 0. Maka dapat kita tulis bahwa 2 sin x dikali dengan cos 2x minus cos x sama dengan 0. Maka dapat diperoleh 2 sin x sama dengan 0 atau cos 2x minus cos x sama dengan 0. Untuk 2 sin x sama dengan 0 maka dapat diperoleh 2 sin x sama dengan 0. Dan cos 2x minus cos x sama dengan 0 dapat diperoleh cos 2x sama dengan cos x. Untuk sin x sama dengan 0 maka sin x akan sama dengan sin yang menghasilkan 0 yaitu sin 0 derajat. Sehingga diperoleh x sama dengan 0 derajat plus k kali 360 derajat. Sehingga x sama dengan k kali 360 derajat. Atau x sama dengan 180 derajat minus 0 derajat plus k kali 360 derajat. Diperoleh x sama dengan 180 derajat plus k kali 360 derajat. Dan untuk cos 2x sama dengan cos x Maka 2x akan sama dengan x plus k kali 360 derajat Sehingga dapat diperoleh x sama dengan k kali 360 derajat Atau 2x sama dengan min x plus k kali 360 derajat Sehingga dapat diperoleh bahwa 3x sama dengan k kali 360 derajat Kita bagi 3 diperoleh x sama dengan k kali 120 derajat Maka bentuk x dalam k yaitu x sama dengan k kali 360 derajat x sama dengan 180 derajat plus k kali 360 derajat x sama dengan k kali 360 derajat dan x sama dengan k kali 120 derajat Sampai jumpa di soal berikutnya